Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Akhirnya Malaikat juga tahu, Anies Baswedan yang jadi juaranya. Kalimat penuh sanjungan ini termuat di akhir tulisan yang dipost Fahd Fahdepi di Facebook. Fahd menulis tentang apa yang ia sebut sebagai kesuksesan Formula E dan bagaimana keberhasilan itu tercapai berkat kehebatan dan kepemimpinan Anies Baswedan. Kalau saja Anda tak mengenal Fahd atau tidak tahu bahwa itu ditulis Fahd, dengan membaca bagian postingan itu saja, Anda mungkin akan mengira itu ditulis oleh seseorang anggota tim Hore Anies yang dibayar murah. Apalagi kalau saya tambahkan bagian akhir dari alinianya, di mana Fahd memuji-muji Anies melampaui langit ketujuh. Fahd menggambarkan Anies dengan cara luar biasa. Tulis Fahd tentang Anies. Fahd bisa bekerja meski di tengah tekanan dan caci maki, ia membuktikan semua serangan dan hinaan dengan prestasi. Dalam waktu singkat, tanpa investor dan sponsor, tempat ngangon kambing dan kubangan lumpur di Ancol bisa disulap jadi salah satu sirkuit balap terindah di dunia. Dahsyat sekali kan? Tapi untuk Anda ketahui, Fahd ini adalah bukan manusia biasa-biasa saja. Dia adalah penulis produktif, sudah melahirkan 25 novel dengan beberapa di antaranya menempati posisi bestseller. Dia lulusan Monash University Australia dan di sana ia memperoleh penghargaan sebagai Outstanding Young Alumnus. Dia adalah CEO inilah .com. Sebagai pengusaha, Fahd telah mendirikan berbagai perusahaan di bidang teknologi digital, media, komunikasi, tour and travel, hingga kuliner. Pada tahun 2018-2019, dia diangkat menjadi tenaga ahli media di kantor staff presiden Indonesia. Dan masih ada diratan prestasi Fahd lain-lain yang akan terlalu panjang untuk saya tulis di sini. Jadi yang pasti dia pintar, dia sekaligus intelektual dan entrepreneur. Pasti dia bukan sekedar anggota tim Hore. Tapi justru karena itu saya menganggap tulisan ini mewakili sebuah fenomena yang jauh lebih serius. Yaitu para pendukung Anis akan rela melakukan apa saja agar Anis bisa meraih tiket kursi kepresidenan 2024. Fahd misalnya sampai tega membangun narasi tentang kehebatan Anis yang saya yakin dia sendiri tahu bahwa itu tidak benar. Dia membangun imajinasi yang dia tahu tidak berpijak di bumi. Dia tidak bicara berdasarkan fakta. Coba kita pelajari tulisannya. Di alinia pertama tulisannya Fahd bilang begini, Terlepas dari segala dramanya harus diakui Formula E sukses digelar. Para pecinta olahraga ini dari seantero dunia memujinya bikin nama Indonesia harum. Rasanya kita juga harus berbangga sirkuit Formula E di Jakarta adalah salah satu sirkuit balap mobil listrik terindah di dunia. Itulah kalimat Fahd. Tapi bagaimana mungkin dia begitu saja menyatakan Formula E sukses dipuji para pecinta olahraga dan sirkuitnya terindah di dunia? Satu-satunya yang sukses dari Formula E adalah bahwa dia rampung diselenggarakan tanpa ada kecelakaan. That's it. Tapi kalau dilihat dari animo penonton dalam dan luar negeri, penjualan tiket, sponsor, keberhasilan bisnis, dampak pada pariwisata, dampak pada ekonomi, semuanya jeblok. Dan ini bukan cuma soal interpretasi, kita bicara bukti saja. Berapa besar pengeluaran penyelenggaran Formula E dari komitmen V sampai pembangunan sirkuit plus perintilannya? Dan berapa besar pemasukan dari tiket plus sponsor? Bahkan apa ia ada sponsor? Karena Fahd sendiri menulis dengan ketiadaan investor dan sponsor. Jack Pro dan Pemprov DKI tinggal buka-bukaan saja. Dan saya yakin akan terungkap bahwa ajang Formula E ini rugi besar. Tapi karena Fahd sudah membangun asumsi bahwa Formula E ini sukses besar, maka menjadi logis ketika ia kemudian melanjutkan tulisannya dengan penuh pujian tak terhingga pada Anis. Fahd misalnya menulis begini tentang Anis. Dan Anis Baswedan layak mendapatkan kredit untuk kerja besar ini. Dia jadi aktor utama yang punya karisma di mata semua yang menyaksikan drama ini. Meski di awal penuh hujatan dan cacian, aneka liku ita, gubernur DKI itu memilih fokus bekerja dan membuktikan semuanya lewat prestasi nyata. Bahkan Fahd berusaha menentang argumen mereka yang mempersoalkan pembiayaan Formula dengan cara yang cenderung menyesatkan. Dia membantah bahwa ada masalah dengan pembiayaan Formula E dengan mengaitkan dengan predikat wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI. Begini tulis Fahd, Konon, pembiayaan Formula E ini bermasalah. Benarkah demikian? Kita mau percaya pada rumor media sosial, pernyataan politisi, atau keputusan resmi otoritas pemerintah. Tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan laporan keuangan Pemprov DKI berpredikat wajar tanpa pengecualian. Itu status tertinggi untuk pengelolaan anggaran yang dikerjakan dengan benar dan sesuai prosedur. Di era Anis, Jakarta menyambat lima kali berturut-turut status WTP itu. Begitulah kata Fahd. Seheran kok dia bisa begitu merendahkan intelektualitas pembacanya ataupun dirinya sendiri. Fahd pasti tahu bahwa Raya Jakarta harus mengeluarkan uang minimal 500 miliar rupiah atau lebih hanya untuk membayar komitmen fee. Itu ditambah dengan pembangunan sirkuit yang memakan biaya 180 miliar rupiah. Bahkan DPRD DKI mengatakan keputusan-keputusan pengeluaran biaya sebesar itu tidak pernah dikonsultasikan dengan wakil rakyat. Jadi jelas ada persoalan dengan pembiayaan. Dan Fahd berusaha menyesatkan pembacaan dengan membawa-bawa laporan BPK tentang laporan keuangan. Fahd kemudian berargumen bahwa kritik terhadap Formula E itu datang dari mereka yang benci setengah mati dan berusaha menjegal Anis terus melaju menjadi capres. Inilah yang bikin keruh. Kata Fahd, kita tidak lagi fokus pada kerja-kerja nyata untuk bikin Indonesia bangga tapi sibuk berdebat siapa mendukung siapa dan harus menjatuhkan siapa. Fahd juga mempertanyakan kok bisa-bisanya tidak ada satupun BUMN yang jadi sponsor acara bergensi level dunia ini. Dia menganggap PLN, Pertamina, dan Telkomsel seharusnya mensponsori acara ini. Tak lupa Fahd juga memuji Ketua Panitia Ahmad Sahroni. Menurut Fahd, gara-gara tidak ada BUMN yang mendukung, akhirnya dengan setengah marah dan heroik, Ahmad Sahroni pun menyatakan gue males ngemis-ngemis kalau nggak mau jadi sponsor ya sudah sambil ia menborong ratusan tiket dari koceknya sendiri. Oh iya, secara agak mengherankan di bagian akhir dari postingannya, Fahd menulis, teman saya malah tanya, di Jawa Tengah ada sirkuit apa? Semua ini benar-benar jadi bahan drama yang sempurna. Dan yang paling epik adalah penutup dari tulisannya. Fahd menulis bahwa Indonesia membutuhkan Anis untuk menyelesaikan ibu kota negara. Tulis Fahd, mungkin kita memang harus minta bantuan Anis kalau ibu kota Nusantara dipersoalkan sebab banyak investor yang tak mau membiayai, pengerjaannya lambat dan kurang meyakinkan, coba serahkan kepada Jack Pro, mungkin akan cepat selesai. Segenap narasi itu sama sekali tidak mencerminkan intelektualitas Fahd. Dia begitu saja menyebut para pengeritik sebagai membenci Anis tengah mati, sementara kubu Anis fokus pada kerja nyata. Dia menggambarkan BUMN sebagai seolah pihak yang ingin menyambut Anis. Dia tiba-tiba saja melecehkan Jawa Tengah. Dan terakhir, dia tiba-tiba saja mempromosikan Anis sebagai penyelamat IKN. Dan kalau begitu mungkin presiden. Saya rasa Fahd tahu benar apa yang dituliskannya itu sebagai sekedar narasi mengada-ada untuk menyelamatkan Anis. Dia tahu Formula E gagal, tapi dia harus meyakinkan pembacanya bahwa Formula E berhasil. Itu pasti melalahkan dan mengganggu batinnya. Tapi itu mungkin tak terhindarkan, mengingat dia kini sudah jadi politisi. Oh iya, saya mungkin lupa menyebutnya. AAT adalah juga kader Partai Amanat Nasional. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terima kasih telah menonton!